Ya, Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, turun ke area PT. BSU di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, kawal proses patok 750 hektare lahan untuk SAD 113+. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, turun ke kawasan perkebunan sawit PT. Berkat Sawit Utama atau BSU di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari pada Rabu 31 Agustus 2022 lalu. Kegiatan ini dilakukan Edi untuk memastikan agar proses penyelesaian konflik lahan antara PT. BSU dan suku anak dalam atau SAD 113 berjalan dengan baik sesuai dengan hasil rapat bersama Menteri ATR BPN 22 Juli 2022 lalu. Merujuk pada rapat 22 Juli 2022, jika PT. BSU tidak mampu menyediakan lahan sebanyak 750 hektare di areal PT. Berkah Sabta Palma atau BSP untuk 744 jiwa masyarakat SAD 113 sampai dengan 30 Agustus 2022. Maka PT. BSU akan menyerahkan lahan di kawasannya merujuk kepada peta survei mikro yang telah ditentukan bersama oleh Kanwil BPN Provinsi Jambi dan Forkopimda Provinsi Jambi. Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini berharap bahwa ini adalah solusi akhir sehingga tidak ada konflik lanjutan setelah proses pengukuran ini. Tidak ada lagi kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim lahan sepihak dan melakukan hal-hal yang inkonstitusional. Karena kesepakatan yang dihasilkan bersama Menteri ATR BPN telah melalui proses identifikasi dan verifikasi yang panjang dan komprehensif. Kita suasana kondusif dan ini hanya menjadi pilot proyek yang pertama kali penyelesaian COVID-19 yang terbaik. Harapan saya hasilnya juga baik dan tidak ada konflik-kofik selanjutnya dan insya Allah Jambi menjadi tempat yang baik dan mudah-mudahan nanti Pak Presiden akan hadir kalau tugas ini sukses. Kalau tugas ini berhasil, Pak Presiden akan hadir, menyerahkan secara bersama-sama. Itulah sebenarnya antara korporasi, antara rakyat, dan negara harus bersatu padu. Rian Cenjen, Jek TV, Pelaporkan